Pengacara Rizky Bilar yakni Honmasi Tompul Gerak, lantaran pihak Kapolres Jakarta Selatan mengeluarkan surat penahanan bagi Rizky Bilar. Honmasi Tompul menilai klien yang sudah damai dengan sang istri yakni Lestik Kejora sebelum ditetapkan sebagai tahanan. Namun sayangnya, kala itu pihak kepolisian tetap melakukan penahanan terhadap Rizky Bilar atas kasus KDRT. Diketahui Rizky Bilar resmi ditahan pada Kamil 13 Oktober 2022 hingga 20 hari ke depan. Pengumuman penahanan Rizky Bilar itu disampaikan oleh Kapit Humas Polda Metro Jaya, Kompens Paul Esulpan, dalam gelaran konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Di saat yang sama, Lestik Kejora mendadak muncul dan mencabut laporan kasus dukaan KDRT tak lama setelah Rizky Bilar dinyatakan ditahan. Rizky Bilar yang sudah terpampang di depan publik menggunakan kaos orange tahanan membuat tim pengacara kecewa dengan Polres Jakarta Selatan. Pasalnya, menurut kuasa hukum Rizky Bilar, perdamaian kliennya dengan Lestik Kejora sudah terjadi sebelum pengumuman penahanan tersebut. Hotma menyayangkan sikap Kapolres Jakarta Selatan yang tak mengedapankan perdamaian dari korban dan terlapor. Pengacara Rizky Bilar itu mengaku keberatan dengan keputusan penahanan sang klien. Bahkan Hotma Sitompul juga menyebut bahwa Lestik Kejora menangis-nangis meminta agar suaminya tak ditahan. Namun, setelah ditanya pukul berapa Lestik menghubungi polisi untuk mencabut laporan, Hotma Sitompul tak mengetahui lebih detail. Hotma lantas mengaku ingin berdebat dengan Kapolres Jakarta Selatan yang dinilai terburu-buru, mengumumkan Bilar sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Hotma mengaku kliennya telah menyelesaikan restoratif justice untuk menyelesaikan masalah terkait kasus dukaan KDRT tersebut.